Sebuah mobil berisi empat penumpang terguling usai menabrak sebuah pohon di pinggir jalan arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Empat penumpang serta supir mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil jenis minibus terguling di jalan arteri Kebayoran Lama setelah kendaraannya menabrak pohon di pinggir jalan. Kendaraan ini mengalami ringsek saat melaju dari Kebayoran Lama menuju Permata Hijau. Empat orang penumpang serta supir minibus mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beruntung saat peristiwa terjadi harus selalu lintas dalam kondisi lengang. Namun akses jalan di lokasi kejadian ditutup saat proses evakuasi. Mobil itu pelan sih gak kencang, cuma dia kayaknya supirnya ngantuk. Terus si mobil itu oleh ke kiri, nabrak pohon itu. Tadi korbannya itu ada empat orang, yang luka parah itu dua orang. Yang satu karena mobil ini bawa mesin. Sementara itu kendaraan yang ringsek kini diamankan petugas Derek Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, AINUS melaporkan. Puluhan warga langsung mengepung dan merusak sebuah mobil minibus yang melarikan diri ke dalam area kampus Umi Makassar. Setelah menabrak sejumlah pengendara yang melintas di jalan Uripsumuharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang tersulut emosi terus melembari kendaraan yang dipakai pelaku hingga rusak parah. Pelaku yang masih berada di dalam kendaraan juga ikut terkena leparan batu. Aparat kepolisian unit Patmore, Polda, Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi sempat kewalahan. Satakan mengevakuasi pelaku dari pos Puriti menuju mobil patroli lantaran warga terus berupaya menghakimi pelaku. Sebelumnya kendaraan minibus yang dikendarai pelaku baru saja menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil yang melintas di jalan Uripsumuharjo, Makassar. Belakangan diketahui mobil yang digunakan pelaku merupakan kendaraan hasil rampasan dari salah seorang warga. Saat singgah mengantar istri untuk belanja di pasar tradisional di jalan sunung. Pelaku meninggalkan satu unit motor yang juga baru saja dicuri di jalan Barukang. Diambil paksa. Diambil paksa Pak? Iya. Terus? Bagaimana awalnya Pak? Awalnya kan saya lihat memang tong itu orang dari kaca spion belakang, seluruh kanji majunya sudah terpasang, terbuka. Terus? Terus saya belos, saya kasih turun istri itu, dia langsung ke samping. Turun, turun. Eh, ada apa Pak? Ada apa? Turun. Nah, saya kan tidak mau kita ini, namanya enam ribu, saya turun, diambil kunci ke dia balari ini. Bawa lari mobil? Ditunggur, mau lari ke sana, kita ditunggalkan ini Pak. Terbuka, masuk di situ. Masuk di sini? Iya, saya di sampingnya situ. Banyak kendaraan yang pengen terbuka? Banyak yang pengen terbuka. Banyak mobil, motor, datang? Banyak. Akibat kejadian ini, satu korban tabrak lari harus dilarikan ke rumah sakit Ibn Sina Makassar karena luka serius. Unit lakar lantas Polrestabes Makassar masih melakukan identifikasi termasuk oleh TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, IYUS melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Iya, program ini adalah sebuah program yang menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisi yang di seluruh Nusantara. Dan pagi ini kembali lagi, akhirnya bersama dengan Anitamai dan juga saya Prams, ya Pemirsa. Apa kabar, Kak Anitamai? Luar biasa, sehat sekali hari ini. Apa kabar? Sudah lama nggak kelihatan di Lapor Polisi ini. Sudah lama kita nggak kelihatan ya, tapi tentunya hari ini selain ada informasi menarik, kita juga ada nanti laporan masyarakat yang akan dibacakan oleh Bang Ano ya. Betul sekali, Pemirsa ini selama satu jam ke depan, Pemirsa. Kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, at laporpolisi underscore inews, dan juga at official inews TV. Nah, Pemirsa ini Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami, Pemirsa di laporpolisi.ains.gmail.com, dan jangan lupa, Pemirsa, selalu menggunakan hashtag Lapor Polisi. Dan seperti biasa, Pemirsa, informasi pertama kami awali dari Jawa Timur. Pemirsa ini ada dua pelaku balap liar di jalan desa Watu Kenongo, kecamatan Pungging. Kabupaten Mojokerto mengalami luka parah karena bertabrakan sesedang aksi adu balap liar. Nah, ini sebenarnya reaksi ini tidak boleh dilakukan, harus ada pengawasan dari warga sekitar juga ini ya, dan keduanya ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Pemirsa, dua remaja warga desa Watu Kenongo, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, mengalami luka parah karena bertabrakan saat adu balap liar di desa tepi sungai beratas, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Ini beberapa remaja lainnya pun panik, Pemirsa, karena melihat kondisi kedua korban dan temannya ini tergeletak dan tidak bergerak. Oleh warga sekitar pun, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Iya, dan pihak kepolisian Polres Mojokerto yang menerima laporan. Ini pun mengamankan kedua kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban. Dan diketahui juga, Pemirsa, aksi balap liar di Jalan Watu Kenongo, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, ini memang kerap dilakukan pada sore hari oleh para remaja desa setempat. Dan selain meresahkan, para pelaku balap liar ini juga kerap menutup akses jalan. Sementara itu, Pemirsa, dua unit kapal milik Pertamina Ludes terbakar, merasa bersandar di Dermaga, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Iya, dan satu orang ini dikabarkan meninggal dunia, empat hilang dan belasan lainnya mengalami luka bakar. Dua unit kapal yang bersandar di Dermaga milik Pertamina, Distrik Asyue, Kabupaten Mapi terbakar pada Kamis Dinihari. Diketahui api berasal dari kapal Kayu Purnama yang sedang berlabuh di sebelah kapal minyak LCT milik Pertamina. Tiba-tiba api muncul dan menyambar ke kapal minyak, sehingga api semakin besar serta menimbulkan ledakan dan membakar bodi kapal LCT. Namun, sekiranya pukul 01.45, ada api dari kapal Kayu ini lah. Kemudian menyambar pada satu kapal yang ada di sebelahnya. Di kapal LCT milik Pertamina, akhirnya jadi kebakaran. Dari peristiwa kebakaran itu, rekan-rekan kami dari Polsen dan rekan-rekan masyarakat yang ada di sekitar Dermaga, turut menggantung, menamadangkan api. Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal, empat orang belum ditemukan, dan sebelas orang lainnya mengalami luka bakar. Kini peristiwa ini telah ditangani Satuan Reskrip Polres Mapi dengan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, untuk korban yang hilang, belum ditemukan dalam pencarian oleh personel gabungan. Dari Jayapura, Papua, Edisi Swanto, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa ini masih dari informasi kebakaran. Pemirsa, diduga akibat cross-setting listrik, satu unit rumah warga di kota Makassar, ludes di lalap api. Iya, dan pemilik rumah yang tiba di lokasi ini menangis, histeris, hingga jatuh pingsan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu unit rumah warga semi-permanen di Kompleks Mustika Mulia Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada kami sore. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material bangunan yang terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah. Pemilik rumah yang tiba di lokasi menangis, histeris, hingga jatuh pingsan saat melihat sebagian bangunan rumahnya sudah ludes terbakar. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu kabel listrik di depan rumah yang terbakar. Kabel, dari kabel. Pas kabel itu kosli, saya mau tarik, karena saya takut di kontak, Pak, jadi saya lonceng kembali turun lagi. Tapi besar api dikeluarkan, Pak? Besar, Pak. Besar apinya dikeluarkan. 6 menit mobil pemadam kebakaran dikerakkan dan 1 jam kemudian api baru dapat dibadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusmin, INews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, tim Laboratorium Forensik Mabes Polri menyelidiki kebakaran yang menewaskan 6 orang di Tambora, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa ini dari penyidikan, pemirsa dari penyidikan sementara, kebakaran diduga akibat kipas angin yang dibiarkan menyala hingga terbakar setelah ditinggal oleh penghuninya. Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri selidiki penyebab kebakaran indekos yang menewaskan 6 orang di Jalan Duri Selatan 1, Tambora, Jakarta Barat. Selain tim Laboratorium Mabes Polri, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 9 saksi. Dari penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat kipas angin yang dibiarkan menyala hingga terbakar saat ditinggal penghunikos. Nah, keterangan dari yang bersangkutan bahwa sebelum kerja dia lupa untuk mencabut kipas angin dan posisi kipas angin masih menyala. Nah, kemarin pada saat di Pita Kompes, penyidik datang ke TKP melihat bahwa kipas angin tersebut memang dalam keadaan tercuk. Jadi memang betul dia tidak melepas daripada kabel dipasangin itu. Dugaan sementara ya, masih dugaan sementara. Pihak kejamatan juga menyatakan Ruko ini tidak memiliki izin untuk dijadikan tempat kos. Menyayangkan pada pemilik rumah. Kadang-kadang rumah yang dulunya hanya cukup dibuat rumah, kemudian dengan perkembangan baku, maka itu disekat-sekat menjadi sebuah kontrakan atau kos-kosan. Ini yang kami sayangkan. Dan di dalamnya pun kadang-kadang petakannya itu sudah sedang-sedang. Ada yang dipasang dengan bahan triplek yang mudah kebakar. Ini yang kita sayangkan. Sebelumnya, sebuah Ruko berlantai 4 yang dijadikan rumah kos Ludes terbakar. Api yang diduga dari arus pendek listrik sangat cepat membakar seluruh bangunan. Enam orang dilaporkan meninggal dunia, tiga warga lainnya luka berat. Warga yang mengetahui adanya keluarga mereka yang menjadi korban menangis histeris. Diduga, korban terjebak di dalam Ruko lantaran jendela lantai atas tertutup teralis. Kondisi ini juga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dari Jakarta, Nifta Hulgani, I News. Melaporkan. Pemirsa, sementara itu sebuah mobil rusak parah setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di asahan Sumatera Utara. Iya, dan dua orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Mobil ini rusak parah setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di desa Seihalim Hasak, asahan Sumatera Utara, kami siang. Mobil terpental sejauh 15 meter dan nyaris mengenai rumah warga. Akibat kecelakaan ini, seorang ayah bersama anaknya yang berada di dalam mobil meninggal dunia usai mendapat perawatan di rumah sakit. Diduga, pengemudi tak konsentrasi saat melintas di tengah perlintasan dan mengalami mati mesin. Kecelakaan antara mobil mini busa panjang dengan kereta api penumpang. Pengemudi satu orang dan membawa penumpang yaitu anak dari pengemudi. Kondisi, pada saat setelah kejadian dibawa ke rumah sakit umum kisaran dan meninggal dunia pada saat perawatan medis di rumah sakit umum kisaran. Kedua korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara, kasus kecelakaan ditangani unit lakalantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dua bocah laki-laki warga Jalan Eka Satria, Kecamatan Sarudik, Sumatera Utara ini tegelam di pantai Kalangan Indah. Iya, kedua korban ini merupakan kakak beradik. Orang tua tengah asing mewancing, dua bocah laki-laki terseret arus pasang hingga tenggelam di pinggir pantai Kalangan Indah, Sumatera Utara. Mengetahui anaknya tenggelam, orang tua korban berupaya menolong salah satu anak yang ditemukan oleh warga sekitar. Tim Sar masih menyisir dan mencari anak salah satu korban yang masih hilang tenggelam. Tenggelam ini, Bang, anak-anak atau gimana? Anak-anak lah, usia-usia. Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Sar, salah satu anak yang ditemukan tidak tertolong lagi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, Ainyus, laporkan.